Yo yo what's up guys, kembali lagi bersama saya di channel Evata Design Oke kembali bersama saya, hari ini kita akan belajar tutorial dasar Adobe Photoshop Yang kemarin kita sudah belajar tutorial dasar Adobe Illustrator, sekarang kita mau belajar tutorial dasar Adobe Photoshop Video ini lumayan panjang, jadi siapkan kopinya, siapkan tehnya dan semuanya Karena kita akan langsung gaskan, oke setelah yang satu ini Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di aplikasi Photoshopnya Nah sebelum teman-teman belajar bagaimana cara menggunakan Adobe Photoshop Kita akan coba bahas sebenarnya apa itu Adobe Photoshop ya teman-teman Apa pengertian Adobe Photoshop dan fungsinya Nah disini saya akan bagikan Adobe Photoshop atau biasanya disebut dengan Photoshop Adalah perangkat lunak editor citra buatan Adobe System Adobe System yang dikhususkan untuk pengeditan foto gambar Foto atau gambar dan pembuatan efek Nah jadi untuk Adobe Photoshop ini sebenarnya untuk gambar yang dibuat Jadi bukan untuk logo, sebenarnya bisa juga untuk buat logo Cuman khusus Adobe Photoshop itu sebenarnya diciptakan untuk pengeditan gambar ya Yang berbasis bitmap atau JPEG ya Yang Nah kalau untuk aplikasi lain seperti Corel dan Adobe Illustrator itu adalah Aplikasi yang untuk Vector Nah kalau untuk Photoshop sendiri itu yang bitmap atau yang JPEG Nah setelah teman-teman tahu kegunaan atau apa itu Photoshop Sekarang kita akan belajar bagaimana cara menggunakannya Nah ini yang menarik nih Cara menggunakan Adobe Photoshop Disini kita hilangkan dulu ya Disini kalau teman-teman bisa lihat Kita hapus dulu Nah hapus, hapus Disini teman-teman bisa lihat Disini ada menu bar ya Ini ada menu bar Kalau teman-teman lihat di atas ini Ada edit, ada image, ada layer Ada type, ada select, ada filter Nah ini ada sangat banyak fitur-fiturnya Jadi nanti untuk lebih detailnya kita akan langsung praktek ya teman-teman Agar teman-teman bisa mudah untuk mengerti Nah tidak kalah penting disini ada namanya Toolbox Toolbox ini yang paling penting di Adobe Photoshop Atau di semua software design Nah disini ya Teman-teman bisa lihat Nah rectangle Ada lasso tool Disini ada quick selection tool Ada magic selection tool Disini ada crop Ada banyak lagi Ada riser Yang teman-teman tahu untuk menghapus ya Oke Dan langsung kita praktekan saja ya Agar teman-teman mudah untuk mengerti Kita langsung Teman-teman lihat disini Ada namanya layer ya Teman-teman lihat disini ada layer Di bagian sini Nah disini ada layer Maaf Ini layer Nah nanti kita akan Layar-layar kita akan ada disini Atau project design kita Ya Tanpa tunggu lama-lama Kita langsung coba prakteknya Nah sekarang kita untuk memulai dokumen baru Teman-teman ke file Disini Klik file Klik Disini teman-teman pilih new New ya Atau teman-teman bisa tekan shortcut control n Kita new aja Nah disini Ada name Jadi teman-teman mau kasih nama apa Ya Contoh teman-teman mau buat Contoh sertifikat Artifikat atau brusul teman-teman bisa tulis disini namanya Nah karena disini untuk tutorial ya Saya tulis aja untuk tutorial ya Tutorial Tutorial Nah Disini ada presence Disini ada teman-teman bisa pilih Untuk kanvanya Teman-teman mau desain apa disini Ada International paper Foto Website Mobile defense Film atau video Nah Untuk sekarang kita akan gunakan yang International paper Itu ukuran yang seperti A4 A3 Kita pilih international paper Klik aja Nah disini ada Berbagai macam ukuran ya teman-teman Ada A4 A6 A5 A3 Ada sangat banyak Dan lain-lain sebagainya Disini kita pilih yang A4 aja teman-teman ya Karena kenapa Kalau A4 itu Kalau teman-teman mau besarin juga Ke A5 Ke A3 Nah itu sangat bisa Karena dia punya Presisi yang sama Ya Tinggal yang sama Tidak berbeda Kita pilih yang A4 Oke Setelah itu disini ada Bagian width sama high ya Disini teman-teman pilih yang apa Terserah Disini ada pixel Ada inch Ada centimeter Ada millimeter Dan lain-lain Disini kita akan Pakai yang centimeter Ya teman-teman Sentimeter Nah disini Ada pixel And centimeter ya Setelah teman-teman Mau pilih yang mana Oke Kurang lebih sudah seperti ini Yang di bawah ini Gak usah di otak atik Langsung teman-teman Oke Nah disini sudah terbentuk Anva ya Anva atau lembaran kerja kita Disini Nah sudah terbentuk Ini namanya Canva Nah Bisa juga teman-teman Langsung tekan shortcut Control N Control N Nah langsung muncul Seperti ini teman-teman Disini sama ya Teman-teman tinggal Pilih yang seperti apa Ternamanya disini Atau Dan ukuran-ukuran Seperti yang sudah Saya jelaskan tadi Langsung ya Oke Kita close aja Nah ada satu cara lagi Teman-teman Mau menambahkan foto Ya teman-teman Pilih file tadi sini File Teman-teman pilih open Ya sediakan foto yang Mau teman-teman tambahkan ya Disini ada foto yang sudah saya download Langsung klik aja Langsung oke Open Nah maka fotonya langsung masuk Nah disini nama-nama Filenya itu akan sesuai dengan Nama yang sudah Nama foto yang kita masukin Ya ini foto yang saya download Dari Pinterest ya Teman-teman bisa cari referensi disana Nah ini yang layar yang sebelahnya Nah Jadi seperti itu ya Oke Nah disini yang namanya Layar ya teman-teman tadi Yang layar tadi gunanya seperti ini Nah untuk kita coba Ini layar yang saat ini Namanya masih tulisan background Kita coba kontrol Kita tarik untuk copy nya Kita tarik ya teman-teman Nah patah Ini teman-teman tarik seperti ini Tarik sini Untuk mengopi disini Ke sini layarnya Nah Jadi layarnya langsung jadi dua Teman-teman ya Tadi hanya satu Ya sekarang sudah jadi dua Ya kita ulangi ya Dari sini teman-teman klik Tarik Tahan Kesini Ya ke bagian sini Dan lepas Nah maka otomatis layarnya jadi dua Ya kalau teman-teman lihat ini Sudah jadi dua Nah Yang satunya kita Simpan dulu ya Sebenarnya kita simpan Nah sini sudah ada dua layar Ya Atau teman-teman mau yang cepat Teman-teman juga bisa tekan shortcut Control plus J Control plus J Nah Maka otomatis langsung Ter copy Layarnya Layarnya langsung ter copy disini Ya Langsung ada tiga layar disini ya Teman-teman ya Ada tiga layar Nah terus Selain itu teman-teman juga bisa Namanya buat group Disini ada yang seperti folder Teman-teman klik seperti ini Layar dua Terus teman-teman Kelihar yang Satunya Ya untuk seperti ini teman-teman Terus tekan control ya Contoh dari Dari layar dua sini Teman-teman tahan control Terus klik layar yang sebelahnya Nah setelah sudah seperti ini Teman-teman bisa tarik disini Untuk membuat group ya Ke grouping disini Nah langsung Tulisan group satu Ya kita ulangi lagi ya Disini setelah seperti ini teman-teman Tarik Dan ke group Nah Jadi Sudah langsung ada tulisan group satu Ya teman-teman bisa ganti namanya Klik dua kali Nah disini teman-teman bisa ganti Contoh group Kupu-kupu ya Kupu-kupu ya Kupu-kupu Satu Nah teman-teman bisa ganti namanya seperti itu Atau Ya teman-teman bisa juga Langsung Pakai shortcut control Plus G Jadi teman-teman tahan control Terus G Maka otomatis langsung ke group Ya Dia langsung Ke group otomatis Jadi tanpa perlu teman-teman Tarik-tarik Itu cara cepatnya Nah Selain itu disini ada namanya Opacity ya Opacity Nah disini ada juga fill Nah kita akan bahas satu-satu ya Yang pertama Ini Opacity-nya Opacity-nya Untuk ketebalan atau ketajaman Dari gambar ya Contoh ini kita turunin Opacity-nya teman-teman Kita turunin Slide-nya Tarik Nah Maka layar gambarnya itu Langsung Mulai transparansi ya Atau ketajaman gambarnya berturun Berturun ya Menurun Sama disini juga ada namanya fill Fillin juga Fungsinya hampir mirip-mirip ya Mirip-mirip Kita bisa turunin Ya Nah Selain itu teman-teman mau buat background-nya Disini kan belum ada background nih Kalau kita hilangin nanti masih transparan begini Ya Teman-teman bisa klik disini Yang bulat-bulat sini Teman-teman klik Disini teman-teman pilih yang solid color ya Solid color Teman-teman pilih klik aja Seperti ini Disitu kali Nah Disini ada background-nya sudah mulai muncul Teman-teman terserah mau pilih yang warna apa Ada warna kuning Disini sudah ada color palette-nya ya Jadi teman-teman bisa Pake color palette ini Nah teman-teman kita mau pake yang warna Biru aja Ya Klik ok Disini teman-teman bisa ganti Nah Teman-teman mau level yang mana Disini ada banyak ya Teman-teman bisa mempake yang seperti ini Mempake yang seperti ini Seperti ini juga bisa Atau yang seperti ini Atau yang seperti ini ya Bebas teman-teman pilih yang mana Teman-teman mau sesuaiin Yang mana enaknya teman-teman pake ya Kalau saya sih sukanya yang seperti ini Oke Kita pake yang warna biru Kita ok langsung Nah Ini kan Kupu-kupunya belum kelihatan nih Karena layarnya ada di atas dari Layar background kita ini Ada di atas dari layar kupu-kupunya Oleh sebab itu kita harus turunin ya Tarik ke bawah seperti ini Klik Tahan Tarik ke bawah Dan lepas Oke entah Nah Seperti itu ya Tahan Sampai Ini Terus lepas Nah maka Backgroundnya sudah ada di bawah layar kupu-kupu Kalau kita lihat hangin Ada muncul layar backgroundnya Nah Oke Di bagian layar seperti itu Sekarang kita akan masuk di Bagian Sini teman-teman ya Kita Akan masuk Bagian Toolsnya Nah Disini Disini ada namanya Rectangle Tool ya Rectangle Tool ini untuk men-seleksi ya Disini ada Seleksi Jadi teman-teman ini ada untuk Panjang Kotak dan bulat Contohnya seperti ini ya Kita contohkan Klik aja Jadi ini kita pakai Dan kita seleksi bagian yang mau kita seleksi teman-teman ya Ini saya mau seleksi bagian sini Tarik aja seperti ini Nah gunanya untuk apa Ya teman-teman bisa menghapus Contoh kita menghapus bagian sini Kita tinggal langsung tulis Delete Ya Oh ini Maaf Nah maka langsung kehapus teman-teman ya Kita kembalikan ulang ya Kita Ini kita hapus dulu yang lain ya Bentar Enggak mengganggu Oke Nah disini teman-teman Klik di bagian layar kupu-kupunya Yang kita mau ini Terus kita pilih Yang Yang Tangle Ini untuk seleksinya Kita pilih disini Terus kita mau hapus Untuk bagian sayapnya ini Ini mau dihapus nih Setelah sudah terseleksi seperti ini Teman-teman bisa langsung klik Backpack Atau hapus ya Delete Maka otomatis langsung kehapus ya Bagian kita mau hapus itu Nah Atau bagian teman-teman mau pakai yang Yang bulat nih Ini ada yang bulat Klik seperti ini Terus teman-teman mau Seperti ini Nah sudah terseleksi seperti ini Teman-teman tinggal klik Delete Nah maka Langsung Terhapus Oke kita kembalikan Nah untuk menghapus Seleksinya ini Teman-teman Tinggal Tekan Control plus D Ya Maka langsung hilang Seperti ini Nah sepertinya Teman-teman tinggal Control plus D Nah maka seleksinya Langsung hilang Oke Kita yang kedua Itu ada namanya Lasso tool Ini sama sih teman-teman Fungsinya untuk Menseleksi Cuman ini Lebih bebas Nah Kalau yang tadi kan Sudah ada kotak bulat Ya Kalian lebih bebas Teman-teman bisa Tarik seperti ini Klik Terus Tarik garis Teman-teman mau seleksi Bagaian mananya Nah Teman-teman mau hapus juga Bisa tinggal Delete Nah maka Yang terseleksi itu Langsung Terhapus Ya saya mau hapus Bagian Orang Bagian Kuku-kukunya Keluarannya seperti ini Saya garis Dan saya delete Maka langsung terhapus Ya Sama fungsinya Untuk main seleksi Cuman Ini dia Lebih bebas Ya Oke Kita kembalikan lagi Nah Terus disini Ada namanya Magic Selection tool Ada Sama Untuk main seleksi Tapi Teman-teman Agak sedikit fungsi Agak berbeda Tapi intinya Untuk main seleksi Ya Teman-teman mau klik Ini bagian warna Ya Ini Quick seleksi Sentral ini Untuk warna Jadi contoh Saya mau seleksi Bagian warna biru Klik saja Seperti ini Ini Transform Sebesar Saya mau seleksi Bagian biru Ya Teman-teman Klik saja Maka otomatis Akan menyeleksi Bagian birunya Ya Teman-teman Ya Saya mau seleksi Bagian warna putih Maka langsung Akan terseleksi Yang Warna putih Saya mau seleksi Bagian Biru di Backgroundnya Maka langsung Terseleksi Bagian Biglue Di Backgroundnya Jadi ini Perwarna Nah Untuk yang bagian Sini Di atas Sini Ini Menyesuaikan Dengan Box tool Yang kita Gunakan Kalau kita Gunakan Ini Pen tool Ya Bukan pen tool Apa Kita gunakan Rectangle tool Ini Maka disininya Berubah Ya Jadi teman-teman Bisa ngaturnya Disini Untuk mengatur Rectangle Untuk mengatur Yang disini Ada pengaturan Pengaturannya Jadi nanti Kita bisa bahas Kedepan-kedepannya Nah Contohnya Saya contohkan Seperti ini Di bagian Magic Ventul Magic Ventul Disini Nah Disini 50 ya Saya kasih kurang Saya Bikin Jadi 10 ya Contoh Nah Gunanya Apa Gunanya Agar Nanti Kalau kita kurangin Berarti Dia tidak terlalu Kekuat Untuk Menyeleksi Yang mau diseleksi Contoh Karena saya sudah kurang Jadi 10 Saya klik Bagian warna biru Jadi hanya kecil Ya teman-teman Ya Ini kecil Sangat kecil Warnanya Just ditarik Begini Sangat-sangat Kecil Karena ini Sedikit Toleransinya Sedikit Kita naiknya Jadi 100 Contoh 100 Enter Kita klik Di bagian sini Nah Maka langsung Besar ya Teman-teman 100% Dia akan Cari Yang Warna biru Bahkan Agar Biruan Pun Diambil Sama dia Kita mau Seleksi Yang putih Nah Langsung Otomatis Yang putih Ke Seleksi Seperti Itu Ya Jadi tinggal Teman-teman Atur Sendiri Sesuai Dengan Kebutuhan Teman-teman Oke Kita lanjut Disini Ada Namanya Crop Tool Ya Disini Crop Tool Disini Untuk Gunanya Memotong Lembaran Canva Ya Ini kan Canva kerja kita Seperti ini Besarnya Kita Memotong Atau Memperbesar Kita Klik Di bagian Crop Tool Ini Kita Besarin Kita Memperbesar Layarnya Teman-teman Seperti Oke Maka Lembaran Kerja kita Langsung Besar Teman-teman Ya Langsung Menjadi Besar Teman-teman Mempotong Muka Cilin Juga Bisa Seperti Ini Teman-teman Tinggal Atur Sendiri Jadi Untuk Memotong Lembaran Tanpa Kita Atau Lembaran Kerja Kita Sepertinya Oke Terus Kita Lanjut Ke Employer Tool Disini Employer Tool Ini Semacam Mengambil Sample Warna Teman-teman Kalau Teman-teman Misalnya Disini Disini Ada Ada Warna Tabut Warna Merah Berkelihatan Ya Sehingga Ada Warna Merah Sama Hitam Nah Kalau Teman-teman Mau Mengganti Warna Ini Teman-teman Bisa Pakai Employer Tool Ini Untuk Mengambil Sample Warna Klik Aja Terus Teman-teman Mau Ngambil Sample Warna Yang Mana Teman-teman Bisa Langsung Pilih Contoh Yang Warna Biru Nah Maka Disini Otomatis Akan Berubah Jadi Warna Biru Teman-teman Pilih Warna Kuning Maka Otomatis Ini Akan Ambil Warna Kuning Oke Seperti Itu Teman-teman Seperti Itu Ya Sekarang Kita Lanjut Di Bagian Support Healing Burstool Nah Nah Disini Ini Seperti Gunanya Teman-teman Bisa Seperti Menghapus Jerawat Ya Atau Menghilangkan Noda Teman-teman Pisa Pakai Tool Sini Saya Contohkan Disini Contoh Disini Kita Zoom Teman-teman Anggap Ini Putih-putih Jerawat Teman-teman Anggap Ini Adalah Jerawat Teman-teman Tinggal Klik Ini Besarnya Terlalu Besar Teman-teman Kita Kecilkan Lagi Untuk Mengatur Kecil Besarnya Teman-teman Tinggal Klik Di Saiz Saiz Teman-teman Kecil Besarkan Disini Ada Harness Ini Untuk Mempertajam Kalau Misalnya Teman-teman Makin Besar Berarti Dia Makin Jelas Kalau Teman-teman As Kecil Berarti Dia Agak Burem Gitu Ini Ada Spacing Kita Contohkan Ini Terlalu Besar Contohnya Di Jerawat Kita Teman-teman Tinggal Klik Gini Aja Maka Langsung Hilang Jerawat Ini Contoh Putih-putih Ini Jerawat Teman-teman Tinggal Klik Seperti Ini Maka Jerawat Langsung Hilang Seperti Itu Teman-teman Terus Disini Ada Burstool Nah Ini Fungsinya Untuk Menulis Teman-teman Bisa Menulis Atau Menggambar Bisa Pake Ini Atau Teman-teman Sini Kalau Teman-teman Disamping Samping Ini Ada Huruf B Berarti Teman-teman Tinggal Tekan B Sebenarnya Set B Maka Teman-teman Langsung Diarahin Ke Burstool Ini Contoh Saya Kere Tenggal Sini Saya Tekan B Maka Langsung Otomatis Ke Burstool Disini Teman-teman Bisa Ngatur Saiznya Sama Juga Teman-teman Bisa Langsung Dari Sini Teman-teman Klik Kanan Maka Disini Teman-teman Bisa Ngatur Saiznya Sama Seperti Yang Tadi Teman-teman Atur Saiznya Disini Mau Berapa Ya Contoh Gini Teman-teman Saya Atur Ini Aliasnya Selesai 0 Ya Nah Disini Coba Ya Kita Core Disini Ini Warna Kuning Ini Kita Ganti Jadi Warna Merah Ya Contoh Nah Sini Akan Jadi Warna Merah Ya Karena Tintanya Nah Ini Headrestnya Dikasih 0 Ya Teman-teman Coba Kalau Kita Naikin Kanan Naikin Jadi 100 Jadi Ketajamannya Akan Pasti Akan Naik Disini Juga Ada Kuasnya Teman-teman Bisa Pilih Mau Seperti Apa Ya Kita Naikin Sekarang Kita Naikin Headrestnya Maka Tingkat Ketajamannya Langsung Meningkat Ya Jadi Bisa Kelihatan Perbedaannya Ya Tengok Teman-teman Mau Atur Saya Teman-teman Coret Ya Seperti Ini Nah Gitu Ya Oke Nah Disini Kita Lanjut Lagi Teman-teman Disini Ada Namanya Clone Stem Tool Ya Nah Ini Untuk Mencloning Atau Menduplikat Gambar Contohnya Pake Seperti Ini Teman-teman Kita Klik Sini Ada Gambar Kupu-kupunya Kita Mau Pindahkan Bagian Sini Kita Tekan Alt Tekan Bagian Yang Kita Mau Cloning Lagi Sini Ya Terus Kita Mau Buat Disini Ya Teman-teman Tinggal Klik Aya Tahan Gini Dan Teman-teman Bisa Berakan Seperti Ini Jadi Kursurnya Yang Bagian Kupu-kupunya Akan Jalan Juga Ya Ketika Saya Keluar Maka Bagian Keluarnya Juga Yang Akan Muncul Kesan Ini Nah Seperti Ya Nah Ini Juga Ini Juga Teman-teman Bisa Ngatur Untuk Tingkat Tajamannya Seperti Tadi Teman-teman Klik Kanan Ini Ada Saiznya Sama Headless Ya Ini Teman-teman Bisa Kasih Lebih 100% Agak Bisa Lebih Terang Lagi Lebih Tajam Dan Ini Untuk Saiz Saiz Kuasnya Seperti Itu Teman-teman Ya Jadi Seperti Itu Kurang Lebih Seperti Itu Fungsinya Teman-teman Ya Oke Sekarang Kita Lanjut Di Sini Ada History Browstool Ya Ini Nanti Aja Kita Akan Bahas Yang Lain Karena Kita Jarang Pakai Ya Ini Ada Namanya Eraser Tool Ya Eraser Itu Ya Seperti Yang Teman-teman Tahu Fungsinya Untuk Menghapus Kalau Teman-teman Bisa Lihat Disini Ada Eh Teman-teman Bisa Langsung Di Shortcut Ya Ini Teman-teman Mau Menghapus Teman-teman Tinggal Pilih Aja Bagian Teman-teman Mau Hapus Seperti Ini Ini Mau Hapus Warna Ininya Garanya Mau Dihapus Ini Mau Dihapus Juga Ya Teman-teman Tinggal Pilih Nah Terus Disini Juga Teman-teman Bisa Lihat Seperti Yang Seperti Tadi Klik Kanan Disini Ada Size Jadi Teman-teman Bisa Atur Tingkat Besar Atau Kecil Dari Kuasnya Ya Disini Beberapa Kusus Teman-teman Bisa Pilih Teman-teman Mau Pilih Yang Mana Sama Fungsinya Sama Teman-teman Cuman Ini Untuk Menghapus Ya Contohnya Ini Untuk Menghapus Begini Ini Adlasnya Kita Coba Turun Maka Dia Menghapus Seperti Jadi Lebih Halus Ya Lebih Halus Oke Terus Disini Ada Gradient Tool Ini Untuk Membuat Gradasi Teman-teman Klik Disini Atau Teman-teman Bisa Tekan Shot Control Press G Atau Langsung Tekan G Teman-teman Pilih Gradient Tool Nah Ini Teman-teman Tinggal Tarik Aja Gini Seperti Seperti Ini Nah Maka Langsung Ada Gradasinya Seperti Ini Nah Untuk Mengganti Warnanya Teman-teman Bisa Klik Di Bagian Sini Ya Kita Aja Seperti Ini Ada Banyak Banyak Versi Ada Seperti Ini Ya Kita Coba Pilih Yang Ini Yang Transparan Ya Terus Kita Tarik Nah Oke Kita Buat Layar Viral Layar Baru Terus Kita Tarik Nah Jadi Asom Transparan Ya Seperti Itu Jadi Ada Banyak Teman-teman Bisa Pilih Oke Kita Hapus Kita Hapus Semuanya Dulu Ya Oke Oke Sampai Dimana Tadi Kita Sampai Di Gradient Tuli Ya Nah Untuk Yang Lain Disini Kita Disini Ada Juga Text Untuk Pentool Nanti Kita Bahas Sendiri Untuk Pentool Karena Untuk Pentool Ini Harus Spesifik Ini Pentool Untuk Salah Satunya Untuk Menseleksi Dan Lain Lain Nanti Kita Akan Bahas Di Video Berikutnya Sini Ada Text Teman-teman Bisa Tambahkan Text Teman-teman Pilih Disini Text Seperti Ini Dan Teman-teman Bisa Langsung Ya Seperti Itu Oke Disini Oke Layar Dan Disini Kira-kira Seperti Itu Untuk Pengenalan Adobe Photoshop Untuk Secara Spesifik Kita Akan Lanjut Di Video-video Di part Berikutnya Oke Teman-teman Teman-teman Yang belum Mengerti Teman-teman Bisa Ulang-ulang Lagi Video Ini Agar Teman-teman Bisa Mengerti Dan Paham Lebih Banyak Lagi Tentang Photoshop Jadi Teman-teman Harus Kuasai Dasar-dasar Ini Dulu Agar Teman-teman Bisa Langsung Untuk Mengerti Cara Menggunakannya Kalau Teman-teman Sudah Bisa Kuasai Dasar-dasarnya Saya Yakin Pasti Teman-teman Sudah Bisa Menggunakan Software Adobe Photoshop Ini Tidak Perlu Berlama-lama Oke Terima kasih Sudah Nonton Video Ini Dan Saya Harap Kopinya Masih Tetap Hangat Sudah Sampai Sejauh Ini Oke Bagi Teman-teman Yang Suka Dan Mau Untuk Cari Belajar Tentang Adobe Photoshop Dan Aplikasi Aplikasi Software Lainnya Teman-teman Bisa Comment Di Bawah Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Channel Ini Dukung Channel Ini Agar Kita Sama Bisa Terus Berkarya Dan Membagikan Edukasi Edukasi Yang Menarik Lainnya Terima Kasih Saya Fathadisan Timothy Jangan Pernah Berhenti Berkarya